Asosiasi Pedagang Kaki 5 atau APKLI meminta agar pemerintah segera menertibkan dan membina pedagang kaki lima. Diakui APKLI dengan banyaknya pedagang kaki lima yang dibina dan ditertibkan nantinya akan bertambak pada pertumbuhan perekonomian negara. Banyaknya sentra PKLI yang masih kosong diakui APKLI karena kurangnya sosialisasi pemerintah dalam upaya penertibannya. Selain itu, yang menempati sentra PKL dirasa pedagang yang kurang semangat untuk mengembangkan bisnis pedagangannya. Selain penertiban, perlindungan terhadap pedagang kaki lima dinilai oleh APKLI masih jauh dari sempurna karena tidak adanya peraturan daerah sehingga pemerintah wajib membuat perda untuk pedagang kaki lima sesuai peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012. Tak hanya penempatan sentra yang layak saja, pedagang kaki lima haruslah diberikan pembinaan yang layak untuk lebih dapat mengembangkan hasil dagangannya, sehingga dapat bersaing dengan pasar modern yang saat ini mewabah. Yang pertama, APLI menyesak kepada wali kota Surabaya untuk segera menerbitkan perda tentang penataan dan pembinaan PKL di kota Surabaya sebagai pelaksanaan dari Perpres 125 tahun 2012 tentang tim koordinasi penataan dan pembinaan PKL. Ini sangat penting, juga di dalamnya nanti ada klausur yang mengatur pasar modern, sehingga kehadiran pasar modern ini tidak mengganggu mata pencarian, tidak mengganggu ekonomi rakyat kita. Sehingga keberadaannya saling silinggi, dan saya mendesak kepada wali kota Surabaya juga agar ketentuan undang-undang terkait dengan pasar modern ini dilaksanakan di Surabaya. Karena menjamurnya pasar modern hampir sebagian besar tidak ada izin dari pemerintah kota Surabaya. Untuk pengembangan pembinaan para pedagang kaki lima di Jawa Timur, tugas ini untuk pemerintah khususnya Dinas Koperasi UMKM agar pedagang kaki lima dapat meningkatkan kualitas dari hasil yang dijual. Serta pengusuran PKL tak harus dilakukan secara paksa, karena dengan pengusuran paksa mengakibatkan pedagang kaki lima akan merasa dimatikan pekerjaan mereka.